Pedagang itu yang dicari apa ya? Assalamualaikum anak-anak soli-soliha kelas 7 Semoga anak-anak soli-soliha kelas 7 yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan terus semangat Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran dari matematika materi aritematika sosial Jangan lupa anak-anak soli-soliha yang ada di rumah untuk menyiapkan buku matematika paket, LKS dan alat tulisnya ya Nah hari ini nanti kita akan belajar bersama mengenai aritematika sosial Kompetisi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.9 dan 4.9 3.9 yaitu mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritematika sosial Penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bruto, neto, tara Dan 4.9 yaitu menyelesaikan masalah terkait aritematika sosial Penjualan, pembelian, keuntungan, potongan, kerugian, bruto, neto, dan tara Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Marilah kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Dalam memenuhi kebutuhan yang beragam dalam hidup manusia membutuhkan barang dan jasa Produsen memproduksi barang untuk dijual Sedangkan pembeli memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya Dalam proses ini terjadi jual beli Seperti gambar di samping ustada ini Dalam perdagangan, penjual memberikan barang kepada pembeli Sedangkan pembeli menyerahkan uang untuk mengganti barang-barangnya Untuk memperoleh barang-barang yang akan dijual Penjual membeli dari pabrik, grosir, dan lainnya Harga barang dari pabrik, grosir, dan lainnya Disini disebut harga pembelian ataupun modal Sedangkan uang yang diterima oleh penjual Dalam menjualkan barang Itu disini disebut harga penjualan Kemudian dalam perdagangan Disini ada dua kemungkinan Yaitu pedagang memperoleh keuntungan Atau pedagang memperoleh kerugian Nah kemudian disini ustada akan menjelaskan mengenai keuntungan Untuk mengetahui pengertian keuntungan Simak baik-baik ya soal dari ustada ini Nah disini ada toko kelontong Toko kelontong membeli sosis oke 15 biji harganya Rp. 19.000 Kemudian sosis oke ini dijual dengan per bijinya yaitu Rp. 1.500 Kira-kira pedagang mendapat keuntungan tidak ya? Nah marilah kita bahas bersama-sama Ingat tadi harga penjualan Harga penjualan yaitu Rp. 19.000 Kemudian harga pembelian yaitu berarti Rp. 15.500 Jadinya Rp. 22.500 Nah disini ternyata harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian Selisih harga penjualan dengan harga pembelian yaitu Rp. 22.500 Dikurangi Rp. 19.000 Yaitu Rp. 3.500 Nah dalam hal ini toko kelontong mendapat keuntungan yaitu sebesar Rp. 3.500 Nah untuk kesimpulannya yaitu pedagang akan memperoleh keuntungan Jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian Nah disini berarti ingat tadi ya Keuntungan itu yaitu harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian Kemudian disini identik juga dalam perdagangan yaitu dengan persen Nah persentase keuntungan yaitu bisa kita ketahui dengan cara rumusnya Persentase keuntungan sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100% Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kerugian Nah untuk mengetahui pengertian kerugian cuman baik-baik ya soal cerita dari ustadat Disini Pak X membeli sepeda motor bekas dengan harga Rp. 4.000.000 Kemudian sepeda tersebut dilakukan perbaikan dengan biaya Rp. 1.000.000 Nah selanjutnya sepeda bekas tersebut dijual kembali dengan harga Rp. 4.500.000 Nah kalau harga dari perbaikan dan penjualan yaitu Rp. 4.000.000 ditambah Rp. 1.000.000 Di termasuk modal sehingga yaitu modalnya menjadi Rp. 5.000.000 Kemudian dijual dengan harga Rp. 4.500.000 Kira-kira rugi atau tidak ya? Nah simak baik-baik ya Nah modalnya tadi berapa? Rp. 5.000.000 Kemudian harga penjualannya Rp. 4.500.000 Nah selisih antara harga penjualan dengan modal yaitu Rp. 5.000.000 dikurangi Rp. 4.500.000 Jadinya Rp. 500.000.000 Nah disini terjadi kerugian karena harga penjualan lebih rendah daripada modal Nah bagaimana anak-anak soli-soli yang di rumah? Sudah paham belum mengenai kerugian? Nah jadi kesimpulannya dalam hal ini yaitu Kerugian akan terjadi jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian ataupun modal Nah kerugian bisa kita ketahui yaitu harga pembelian dikurangi harga penjualan Kemudian untuk persentase kerugian yaitu Rugi dibagi harga pembelian dikali 100% Bagaimana anak-anak soli-soli yang di rumah? Sudah paham belum mengenai pembelajaran hari ini? Nah kalau belum paham bisa menghubungi Ustada Olin ya Terima kasih anak-anak soli-soli yang di rumah sudah menyimak dan memahami video pembelajaran hari ini Jangan lupa video pembelajaran hari ini untuk like, komen, subscribe, dan share Nah apabila Ustada Olin pada video pembelajaran hari ini ada salah kata Ustada minta maaf Anak-anak soli-soli yang di rumah tetap menjaga kesehatan dan terus semangat belajar Sebelum Ustada akhiri, marilah kita baca kanda bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Ustada akhiri Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton